Halo semuanya, sekarang saya sedang bersama dengan Ketua DPD RI, Pak Lanyala Mataliti. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Nah, Pak Lanyala nih, setelah menjadi Ketua DPD tuh, kegiatan sehari-harinya apa sih? Ada yang berubah nggak? Jadi bangun lebih pagi gitu misalnya. Saya kegiatan sehari-hari ya sama aja, seperti biasanya aja. Yang pasti bangunnya, saya biasa tidurnya habis subuh, nah sekarang tidurnya lebih cepat. Jadi lebih cepat, kemudian kita bangun pada saat lajud, sampai sholat subuh, setelah itu kita berangkat lagi, setelah sholat dua berangkat lagi ke kantor. Iya, ini agar nanti saat menjalani pekerjaannya itu menjadi lancar ya, Pak, ya? Dengan imat-imat juga ya, Pak. Semuanya harus begitu, Pak. Jadi nggak ujuk-ujuk ya? Iya, nggak ujuk-ujuk. Nah, Bapak nih, hobinya kan masih suka nggak nonton sepak bola? Masih, masih. Masih sering turutin nonton tuh? Turutin, dan suka. Sekarang mulai lagi main golop. Wah! Memang hobinya dari dulu main golop. Oh, main golop juga? Cuman mandek berapa lama ini. Sekarang mulai lagi. Nah, Bapak nih, dalam lima tahun ke depan, bersama Bapak nih, untuk bisa memajukan DPD itu seperti apa, Pak? Yang jelas kami punya program terhadap daerah kita yang ingin memajukan, daerah kita masing-masing. Iya, betul. Jadi, Seraya selalu menyampaikan kepada teman-teman DPD bahwa kita semua sama-sama memimpin. Betul. Dan siapa yang dipimpin dan siapa yang memimpin. Kita semua sama. Jadi, kita semuanya, bagaimana caranya? Ayo kita bawa masalah daerah ke pusat. Jangan masalah pusat dibawa ke daerah. Nah, iya, tepat sekali, Pak. Karena kan kebanyakan juga di daerah nggak tahu ya, kalau misalkan sebenarnya mereka tuh harus memanjukan daerah mereka. Bukannya fokus pada apa yang di pusat aja. Nah, Pak, terakhir nih, pesan untuk para milenial nih, Pak. Anak-anak milenial kan sebenarnya juga banyak yang pengen jadi pemimpin nih, Pak. Nah, pesan Bapak nih yang dekat dengan mereka tuh apa? Saya harapkan kepada anak-anak muda, tetaplah konsisten, tetap menjaga apa yang dia sampaikan, kemudian dia lakukan di dalam perbuatannya, ditanamkan di dalam hatinya. Dan jangan segan-segan menyampaikan sesuatu, sekalipun sesuatu itu ait. Jadi, kalau apa yang benar, harus sampaikan yang benar. Sekalipun dia sendiri menyampaikan kebenaran, meskipun orang mengatakan ini sesuatu ini salah, tapi kalau dia prinsip bahwa itu benar, dia pertahankan. Oh, itu harus berani bersuara ya, Pak? Harus, karena kebenaran itu bisa disalahkan. Nah, iya. Tapi kebenaran itu tidak akan bisa dikalahkan. Itu saya sudah rasakan sejak saya masih kecil, sampai sekarang. Baik, bijak sekali ya, Pak Lanyalah ya. Baiklah, Bapak. Salamnya seperti apa nih, Pak? Kira-kira nih, Pak? Salamnya Pancasila. Pancasila, oke. Abadi. Nah, baik. Terima kasih banyak, Pak Lanyalah. Terima kasih banyak.